Halo, kembali lagi dalam channel saya pada hari ini. Selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali menonton ataupun melawat channel saya. Kalau Anda belum subscribe, sila subscribe. Kemudian tekan bell notification supaya kamu boleh mengetahui setiap kali saya upload video-video baru. Tapi untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih karena Anda adalah follower yang loyalty. Terima kasih. Bersama-sama dengan saya sepanjang masa. Jadi video pada kali ini agak berbisa sedikit karena seperti yang kamu nampak dalam tajuk video ini, saya akan membawa Anda bersama-sama untuk packing bersama dengan saya. Dan kita lihat apakah yang akan saya packing. Jom! Ini adalah barang-barang yang saya sudah pack, saya sudah kemas, masukkan dalam plastik mengikut keperluan ataupun mengikut pakaian yang akan saya pakai pada hari yang ditetapkan. Sejujurnya kita mulai packing. So, ini adalah luggage yang saya guna untuk letakan barang-barang saya. Dan ini adalah bag untuk hand carry saya. Kemudian, ini adalah pouch saya untuk simpan semua saya punya dompet dan password. Oke, so kita kemas bagian pakaian dulu. Di dalam pakaian yang saya bawa, di sini saya letak tarik untuk mengetahui pakaian apa yang saya pakai pada tarik tertentu dan dimanakah saya berada dengan pakaian ini. Tentunya seperti ini, 30 hari bulan 8, hari ke-9, Kemudian, saya pergi di Cairo dan Grand Museum. Kemudian terus ke Cairo lagi. So, pakaian yang saya pakai, meskilah yang kemas sebab kita berada di Egypt. So, saya mau pastikan bahwa pakaian saya itu adalah panjang tertutup. Jadi, saya pakai seperti inilah. Sekarang ini cuaca di Israel adalah sama dengan cuaca di Malaysia. Dia 20, 20 lebih sampai 30 berjaya celcius. Tidak terlampau sejuk. Dia adalah seperti di Malaysia. Sebab itu, pakaian yang saya bawa adalah sangat santai. Maksud saya, dia tidak tebal. Dia adalah nipis-nipis. Nipis tapi supan. Saya pastikan itu nipis tapi supan. Seperti ini, day 7. Semua ada dia punya description dia. Hari keberapa saya pakai dia. Ini hari ketiga saya pakai. Jadi, pakaian-pakaian yang saya bawa. Seperti inilah. Satu kali dengan dia punya pakaian. Dengan saya punya adegamen. Saya terus masukkan seperti ini. Bagaimana cara kamu packing bila kamu traveling? Untuk saya, biasanya memang buat beginilah. Kalau saya travel jauh dan juga beberapa hari lama. Maka saya akan buat seperti ini. Supaya saya tidak terlebih bawa pakaian. Dan tidak juga terkurang pakaian saya. Jadi, saya akan buat seperti ini. Kadang-kadang saya sengaja. Kalau saya mau ekstra pakaian. Saya akan beli di tempat itu. Jadi, artinya kita nanti ada glit juga lah. Dan saya juga membawa kasut. Untuk kali ini travel trip saya. Ini adalah saya punya big kasut. Di dalam dia ada stocking. Banyak stocking lah. Sebab trip ini. Kali kami lebih banyak jalan kaki. So, apa yang saya bawa di sini. Adalah. Saya ada sandal yang boleh basah. Sebab kami akan pergi di... Di laut mati. So, ini boleh guna. Boleh pakai semasa di pantai lah nanti. Dan juga saya bawa kasut hiking. Saya bawa kasut hiking. Sebab kami akan mendaki bukit sinai. Eh, gunung sinai. Kami akan mendaki gunung sinai. Jadi, saya pastikan ada hiking shoes. So, ini adalah kasut-kasut yang saya bawa. Yang saya tidak pakai sekarang. Tapi saya akan bawa bersama. So, kasut yang akan saya pakai untuk jalan. Adalah ini. So, sepanjang trip mungkin saya akan pakai ini. Kecuali hiking. Pakai itu hiking shoes. Dan untuk pergi ke laut. Saya akan guna itu sandal yang boleh basah punya. Oke. Apa lagi? Saya mau tunjukkan. Dalam trip ini juga. Saya bawa bag. Bagpack. Saya memang ada handker yang boleh buat bagpack sebenarnya. Ini boleh bagpack sebenarnya. Tapi, dia terlalu besar untuk saya bawa jalan-jalan. So, saya akan bawa ini juga. Sebab ini. Dia sangat kemas. Tapi dia. Nampak kecil. Tapi dia boleh muat banyak benda di dalamnya sebenarnya. Ada untuk iPad. Ada untuk buku. Dan juga compact dia di sini. Memang sangat kemas lah. Kulitinya. Ini saya ambil daripada. Dikatlin. Beli daripada Dikatlin. Soalnya daripada bag ini. Tentu saya bawa. Saya juga akan bawa. Slang bag. Untuk. Perjalanan mungkin. Seperti malam saya mau jalankan. Selepas jalan-jalan siang itu. Malam tidak ada program. So, saya akan guna sling bags ya. Lebih nampak kemas. Simple. Untuk night out. Untuk keluar malam. Jadi, saya bawa ini. Ini kipling. Ya. Kipling. Jadi, saya akan bawa ini juga bersama. Kemudian dalam trip ini. Jangan lupa. Bawa. Siap. Siap kena bawa. Vitamin C. Ini. Atomi Vitamin C. Dan juga supplement lain. Sebuah supplement-supplement lain. Eh, punya supplement. Supplement. Siap akan bawa tiga. Nah, itu bahagian. Yang akan saya letak dalam. Begusser saya. Ini pakaian saya. Dan. Dan juga saya punya toiletries. Toiletries. Ini saya akan. Bawa. Ada. Of course ada sunblock. Mesti bawa sunblock. So, banyak keluar kan. Oke. Ini. Maud wash. Mesti ada mouth wash. Oke. So. Mari kita kemaskan dia. So, senang sejak. Bagaimana cara kemas? Pastikan tariknya. Tarik yang terakhir kamu pakai. Tentunya 30 hari bulan 31 ini. Letaklah di bawah. Sekar. Oke. 30-31 itu letak di bawah sekali. Sebab artinya. Kita akan pakai dia. Terakhir. Terkemudian. Jadi. Letak dia di bawah. Ini saya akan masukkan dalam. Saya punya hand carry. sebab semasa kami sampai di Al-Adis Ababa. Kami tidak akan bawa. Kami punya luggage. Untuk check-in di hotel. Kami hanya guna. Kami hanya bawa. Kami punya hand carry. Oke. So, itu saja. Itu saja untuk big besar. Sekarang kita mau kemas. Ataupun simpan bahagian. Hand carry saya pula. Apakah barang-barang yang saya bawa. Untuk hand carry. Oke. Saya punya elektronik. Kabel. Untuk charger. Dan semua earphone. Semua di sini. Ini kena bawa. Of course. Kemudian. Saya punya digital wide scale. Ini saya sentiasa bawa. Dimanapun saya berada. Kerana. Saya mau pastikan. Bag saya tidak. Overweight. Kalau saya travel. Dan saya juga ada bawa ini. Headlight. Nanti digunakan. Semasa. Mendaki. Gunung Sinai. So. Ini nanti. Batak seperti inilah. Ini akan dibawa. Ini juga. Ada tripod. Untuk handphone saya. Ada adapter. Kemudian. Kemudian. Ada. Powerbank. Untuk. Battery. GoPro saya. Oke. Sebab saya ada dua. Battery. GoPro. Saya kena bawa. Powerbank. Ya. Kalau saya ambil. Video. Tidak kehabisan. Dan ada powerbank. Untuk. Handphone saya. Ataupun. Saya punya. iPad. So. Semua ini kena. Bawa lah. Saya juga ada bawa. Jacket portable. Ini. Jacket portable. Saya beli dari. Kalau tidak silap. Unit. Unit. Clow. Iya. Dari unit. So. Ini sangat light. Tapi dia adalah. UV protection. So. Sepanjang. Trip ini nanti. Mungkin. Saya akan pakai. Pakai inilah. Saya akan bawa lah. Tidak pakai pun. Saya akan bawa. Dia sangat light. Ya. iPad. Mesti bawa. Sebab dalam kapal terbang nanti. Berapa jam. Saya tidak tahu. 8 jam kah. Jadi. Di sini. Saya sudah. Sebab dalam iPad ini. Saya ada. Banyak. Buku. Sebenarnya. Yang saya beli baca. Seperti. Sekarang. Saya sedang baca. Pastor. Pastor in counseling. Saya. Memang ada. Buku di sini. Untuk. Memudahkan saya. Untuk membaca. Semasa. Berada dalam. Airplane nanti. Dan juga. Adalah game-game. Yang beli. Diguna kalau mau main. Tapi saya jarang main game. Saya biasanya baca buku. Dan dalam bag ini. Dia. Ada. Pocket. Khas. Untuk simpan. Airplane. Eh. Very convenient. Very good. GoPro. Mesti bawa. Dia akan simpan. GoPro. Saya di sini. Supaya senang. Saya grab. Kalau saya mau. And your. Thank you. Cermin mata. Of course. Kena bawa. Ini untuk cermin mata. Yang boleh lekat terus. Di mata. Di cermin mata. Jadi kalau. Saya akan bawa ini. Ataupun. Kalau mau pakai context lens. Saya akan bawa. Saya juga ada ini. Untuk context lens. Saya juga bawa iron. Passport. Don't forget. Passport. Saya akan letak di sini. Karena ini. Akan melekat di badan saya. Dengan. Dumpit. Dumpit. Pastikan ada. Duit. Kemudian. Umbrella. Umbrella. Mesti bawa. Sebab. Keadaan di sana. Panas. Macam di sini. Cuma di sana. Tidak hujan. Bukan macam di Malaysia. Kita panas. Tiba-tiba hujan. Di sana tidak hujan. Dia memang panas. Jarang hujan di sana. Shopping bag. Dan jangan lupa. Bawa. Saya punya buku. Ini buku adalah. Travel. Journal. Travel. Journal. Saya. Saya. Bawa ini. Karena saya suka. Menulis-nulis. Semasa. Traveling nanti. Mungkin dalam baska. Saya akan tulis. Sudah. Saya letakkan di sini. Holy Land. Israel to Egypt. Kemudian. Saya juga. Letak. Dia punya. Packing list. Jadi. Itulah. Saya tidak keliru. Sudah. Tidak keliru. Packing. Saya sudah tulis. Sudah. Apa-apa yang saya mau bawa. Pakaian. Apa saya bawa. Kemudian. Deleteris. Apa saya bawa. Mix. Apa semua. Apa dalam. Bag carry on saya. Hand carry saya. Saya semua sudah tulis dulu. Lepas itu baru saya. Tag lah. Apa yang sudah ada. Kemudian. Saya juga ada tulis. Dia punya. Itinerary. Itinerary. Dalam saya punya. Travel journal ini. Kemudian. Ada beberapa document. Yang saya print out. Kemudian. Saya lekat di sini. Sebagai memori saja. So. Inilah. Beberapa. Item. Yang saya bawa. Hand carry. Selain daripada. Barang-barang. Ataupun pakaian. Yang saya bawa. Di sana. So. Silah. Tinggalkan kumin. Di dalam. Ruangan kumin. Di sana. Dan beritahu saya. Bagaimana cara kamu. Packing barang-barang kamu. Bila kamu melancung. Ataupun. Pergi kemana-mana. Oke. Ya. Apa sejalah. Kamu kumin di sana. Kamu kumin. Apa yang kamu. Bagaimana kamu. Buat persiapan. Apabila kamu melancung. So. Ini saya punya. Skincare. Yang akan saya bawa. Ini untuk. Lidah. Saya suka. Makeup removal. Makeup brush. Makeup. Dauderum. Toothbrush. Toothbrush. Dengan. Toothpaste. Oke. Ini mesti dalam hand carry. Sebab. Kita punya. Jadi. Lama kan. Jadi. Saya itu tidak suka. Kalau. Mulut saya. Mulut saya tidak akan abar rusak. Selepas makan. Jadi dalam kapal terbangkan. Kita makan. Minum. Makan. Minum. Jadi. Saya biasa. Selepas makan. Lepas semua itu. Saya kena brus. Sebelum tidur. Dan. Ini adalah. Shampoo. Dry shampoo. Jadi. Sebab. Mungkin. Waktu berjalan itu. Rambut berminyak-minyak. Jadi. Saya tidak perlu lagi. Kasih basa-basa. Bersampu di situ. Saya hanya letak saja begini. Oke. Ini. Beginilah. Jadi. Ini sudah bersampu. Sudah ini. Ya. Dry shampoo. Sangat sesuai untuk dibawa trouble. Oke. Bukan. Bukan. Bukan sponsor. Saya beli sendiri. So. Ada juga floss. Untuk gigi. Minyak wangi. So. Saya ada bawa ini. Semua ini adalah untuk saya punya skincare. Pack-pack kecil saja. Ini kawan saya. Bagi. Mary Kay. Baru sekarang nanti saya guna. So. Inilah masanya sesuai dipakailah. Diguna. Masa travel-travel seperti ini. Jadi. Inilah beberapa skincare yang saya bawa. Untuk trip. Ini adalah foundation saya. So. That's all. That's all I have. To show you. Tidak ada banyak barang-barang. Saya ini simpel sejak kalau ber... Kalau ber... Bercuti. Sangat simpel sebenarnya. So. Semua ini nanti mas balang. Hand carry. Jangan sesuai tidak overweight juga ini. So. Hand carry ini sangat baik. Bukan mau promosi. Sangat baik. Kalau boleh carry begini. Dan juga kalau kau mau sandang-sandang dia. Dia ada juga tempat sandang. Slank bag. Macam slank bag lah. Begitu. Atau pun kalau penat-penat. Tidak mau sandang-sandang. Sudah. Boleh juga dia di. Kasih jadikan big pack. Seperti ini. Maka dia boleh jadi big pack. Selesai. Itu saja. Selesai. Selesai. Sudah. Oke. Mungkin kamu bertanya-tanya. Saya pergi mana. Saya sudah kasih tau lah. Tadi kan. Saya pergi Israel. Jadi saya akan pergi ke Israel. Bersama dengan rumbungan kami. Ada 35 orang. 30 Malaysian. Dan 5 orang Indonesian. Dan kami diketuai oleh Din Musa. Dan tua guide kami adalah Michael Chu. Jadi kami akan pergi ke. Israel. Dan Egypt. Dan Mesir. So. Kami akan bertemu di KK. Kemudian saya akan pergi ke KL. Dari KL kami transit ke Singapura. Dan dari Singapura. Kami akan terus terbang. Sampai ke. Addis. Addis Ababa. Addis Ababa. Itu kayaknya namanya itu. Tidak pasti. Ya. Ya. So ini adalah. Long journey. Trip. Untuk tahun ini. Puji Tuhan. Ada kesempatan untuk. Pergi melawat. Tanah suci. Yang dipanggil tanah suci. Begitu. Ya. Ini adalah. Dream come true. Sebenarnya. Israel adalah. Salah satu dalam. Bucket list saya. Untuk pergi melancong. Ataupun melawat. Dan ada beberapa negara lagi. Yang saya mau pergi. Tetapi. Kalau izin Tuhan. Dapat pergi. Kalau tidak pun. Tidak apa. Sebab. Sebelum COVID itu. Ada. List. Ada paket list. Saya sudah rancang. Mau pergi mana. Pada tahun 2020. Dan tahun 2021. Tuh kan. Saya sudah list semua. Tetapi akhirnya. Tidak menjadi. Karena ada. Coronavirus. Jadi saya stay di rumah saja. Jadi ini kali. Baru boleh keluar. Dan puji Tuhan. Dapat keluar. So itu saja. Untuk kali ini. Video kali ini. Kalau kamu berminat. Yang mau mengikuti perkembangan seterusnya. Untuk jenis saya. Trip saya ke Israel. Mau tahu. Mau tengok video-video seterusnya. Untuk trip kali ini. Stay tuned. Dan. Pastikan kamu subscribe. Tekan bell notification. Supaya kamu akan maklum. Bila saya upload video-video. Trip. Ke Israel. Kali ini. Itu sejak. Shalom.